Tiga pelaku terduga perdagangan orang atau TPPO di perairan Karimun Kepri ditangkap tim Satgas TPPO Mabes Polri dan Polda Kepulauan Riau tadi malam. Petugas melakukan penyekatan di wilayah Karimun setelah mendapat laporan dari masyarakat. Tim kemudian menangkap terduga tiga orang pelaku dan korban yang akan diselundukkan ke luar negeri secara ilegal dengan data korban berasal dari berbagai daerah. Pelaku menggunakan kapal motor cepat mengantarkan korban menuju perbatasan Indonesia. Kasus TPPO ini akan dikembangkan terkait adanya pelaku lain maupun korban dan fokus terhadap jalur-jalurawan terutama di pintu-pintu perbatasan antar negara. Kasus TPPO ini sebagai fokus utama 100 hari kerja presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!